Silahkan paspor 20 menit ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Moderator Guru kita dan sekaligus Sebagai panungkan dalam dunia Librarianship kebustakawanan Saya mohon izin kepada Partner riset saya sekaligus Kepala Pusat Perusahaan Universitas Universitas Sari Bapak Amur Hasbana Untuk berbagi kepada Bapak Ibu pada hari ini Nah pada Pematerian yang pertama tadi Lebih aplikatif ya dalam Penelitian Blended Librarianship Sedangkan kami Sebetulnya pada penelitian hari ini Ingin berbagi bagaimana Peran pustakawan PTKIN Di dalam menerapkan Blended Librarianship Apakah sudah berperan atau tidak Nah jadi ini Tema penelitian kami Tantangan Blended Librarians dalam produksi Pertahun di era KMU Digital Jadi studi ini bertujuan untuk sekali lagi Mengukur peran Pustakawan PTKIN Ya Maaf bukan yang itu Tadi yang ada di popi yang terbaru Ya yang terbaru Jadi dikasih ini Tadi sudah di popikan Jadi bagaimana peran pustakawan Akademik Akademik khususnya di lingkungan Pergeruan tinggi PTKIN Di dalam menerapkan Berperan Pada Blended Librarian ini Nah Apa sih hal yang melatar belakangi penelitian ini Ya ada Jadi Mengapa penelitian ini kami lakukan Sebetulnya yang melatar belakangi Adalah dikarenakan adanya isu strategis Yang terjadi di dalam sistem pendidikan Dalam beberapa tahun belakangan ini Terjadi Apa namanya Perkembangan atau isu-isu baru Di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Isu yang pertama adalah terkait dengan Lanjut aja Ya isu yang pertama adalah terkait dengan Adanya perubahan paradigma Di dalam penyelenggaraan pengajaran Ya Dan juga di dalam riset universitas Bahwa Hampir semua Apa namanya Penyelenggaraan pengajaran Mempunyai universitas semuanya berbasis teknologi Dan sebagai contoh ini Kita, saya Dan mungkin dosen Tidak bisa mengajar Atau sangat bergantung dengan Pemanfaatan teknologi Seperti penggunaan aplikasi ProPoint Misalnya secara sederhana Itu adalah Apa namanya Pengaruh dari Dampak Perkembangan teknologi Yang Yang berpengaruh Ya di dalam Penyelenggaraan Pengajaran Dimana Pemanfaatan dari Produk-produk teknologi Untuk pengajaran itu Sangat-sangat Diperlukan Kemudian Dalam riset universitas Juga demikian Bahwa semua Kegiatan riset Dari mulai Pra-riset Sampai kepada Pasca riset Dari mulai Melakukan proses Kegiatan Penentian Menemukan topik-topik riset Bagaimana melakukan Identifikasi Topik riset Penulisan Apa namanya Artikel Penelitian Menggunakan Bagaimana kita Menggunakan Manajemen citasi Seperti Mendeley Atau Zotero Kemudian Bagaimana kita Melakukan Checking Similarities Di plagiarism Checker Sampai Kemudian Pada tahap Akhir publikasi Itu semuanya Bergantung Kepada Pemanfaatan teknologi Kemudian Demikian juga Dalam digital scholarship Tadi Dalam keilmuan digital Sangat Apa namanya Tidak bisa dihindarkan Nah ini juga Pengaruh teknologi Berpengaruh pada Kelembagaan Kelembagaan Universitas Dimana universitas Tidak lagi Berorientasi Pada Pengajaran Tetapi Dan juga pada riset Tetapi Pada Workclass University Jadi Universitas Sekarang Sudah berani Bermimpi Untuk menjadi Workclass University Yang Semuanya itu Tidak lepas Dari Pengaruh Teknologi Dimana Untuk menjadi Workclass University Maka Universitas itu Harus Memenuhi Kriteria Webometrik Kriteria Webometrik Yang sangat-sangat Mengandalkan Kemampuan Teknologi Terhadap Perubahan Yang Luar Biasa Dari akibat Perkembangan Teknologi Ini Lalu bagaimana Respon Pustakawan Akademik Yang harus Dilakukan Apa Respon Pustakawan Akademik Nah Yang harus kita Lakukan Adalah Kita Melakukan Perubahan Perang Dari Pustakawan Tradisional Yang selama ini Selalu sibuk Dengan Rumahnya Sendiri Maka Kita harus Blend Blended Berbaur Berkolaborasi Dengan Masyarakat Akademik Di universitas Kita Jadi Kita harus Lebih Terlibat Aktif Berkontribusi Di dalam Kegiatan Akademik Perubahan Peran Peran Kita Maka Kita Harus Bisa Menjadi Knowledge Production Ikut Melakukan Produksi Pengetahuan Produksi Pengetahuan Ini Dengan Cara Memetakan Riset Universitas Kemudian Kita Turut Melakukan Transmisi Pengetahuan Mengajarkan Bagaimana Pemanfaatan E-resources Atau Digital Resources Kedalam Pengajaran Dan Turut Melakukan Penyebaran Informasi Memfasilitasi Dosen Memfasilitasi Dosen Dalam Publikasi Jadi Mengajarkan Mengedukasi Bagaimana Menelusur Library Database Kemudian Bagaimana Mengenali Template Template Jurnal Bagaimana Melakukan Jurnal Submission Itu Ini Harus Diperankan Oleh Pustakawan Karena Kita Berada Ini Memang Khususnya Yang Saya Maksudkan Adalah Perang Pustakawan Blended Di Lingkungan Perguruan Tinggi Ya Oleh Karena Itu Pustakawan Harus Terlibat Aktif Sekali Lagi Dalam Implementasi Teknologi Untuk Pengajaran Terutama Produksi Transmisi Dan Diseminasi Pengetahuan Nah Berangkat Berangkat Dari Latar Belakang Ini Maka Yang Menjadi Fokus Atau Pertanyaan Pemintaan Kami Adalah Bagaimana Tingkat Peran Bustak Akademik Sebagai Blended Librarian Dalam Produksi Pengetahuan Apa Kemudian Yang Menjadi Tantangan Bustak Akademik Sebagai Blended Librarian Heshususnya Dalam Produksi Pengetahuan Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kami Mengacu Pada Kerangka Teori Kerangka Pengikiran Yang Dikemukakan Oleh Siapa Si Seng Iya Belen Seng Bahwa Blended Librarian Itu Adalah Pustakauan Akademik Yang Mengkombinasikan Menggabungkan Keahlian Radiesional Kepustakawanan Ya Dengan Kemampuan Atau Keahlian Teknologi Dan Keahlian Merancang Desain Pengajaran Oke Next Nah Dalam Melakukan Penelitian Ini Kami Sekali lagi Mengacu Kepada Kerangka Pikir Yang Dikemukatan Oleh Bell N. Seng Dan Juga Dari Beberapa Literatur Yang Mendukung Itu Tetapi Ini Inisiator Ini Jadi Karakteristik Dari Blended Librarian Itu Apa Karakteristik Dari Blended Librarian Itu Adalah Pustakawan Blended Librarian Itu Harus Menjadi Library Service Innovator Dia 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 Harus Menjadi Innovator Dalam Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Kemudian Dia Harus Menjadi Literasi Inisiator Dia Harus Menjadi Inisiator Dalam Pengembangan Literasi Dia Harus Mampu Menyusun Program Program Literasi Yang Yang Akan Berkolaborasi Nanti Disini Instructional Kolaborator Dengan Mitra Dengan Faculty Member Dengan Dosen Ini Harus Dilakukan Kemudian Dia Harus Teknologi Adaptor Teknologi Adaptor Itu Dia Mulai Trend Terhadap Trend Perkembangan Teknologi Dia Harus Mampu Memahami Bagaimana Menggunakan Database Yang Dialanggan Kemudian Mengenali Bagaimana Perkembangan Media Pembelajaran Yang Saat Sekarang Ini Berkembang Dia Harus Paham Itu Kemudian Memastikan Resource Integrator Dia Harus Memastikan Bahwa Sumber Sumber Digital Itu Memang Terintegrasi Di Dalam Kurikulum Kemudian Riset Partner Tadi Jadi Bukan Sekedar Provider Menyediakan Tetapi Bagaimana Dia Berpartner Bermitra Dengan Masyarakat Akademik Dengan Dosen Dalam Melakukan Publikan Dan Ini Tidak Bisa Dihindarkan Jadi Memfasilitasi Dosen Dari Prariset Sampai Pasca Riset Memfasilitasi Dosen Dari Menemukan Topik Topik Riset Makanya Kita Harus Memetakkan Mungkin Topik Topik Riset Dalam Berbagai Bidang Tertentu Memetakkan Jurnal Jurnal Dalam Bidang Tertentu Kemudian Apa Namanya Sampai Memfasilitasi Bagaimana Melakukan Jurnal Submission Mengenali Template Tadi Dan Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Dosen Dan Ini Kami Apa Namanya Alhamdulillah Sudah Mempraktekan Walaupun Belum Sepenuhnya Jadi Dosen Itu Banyak Berkonsultasi Tentang Google Scholar Dan Selanjutnya Kemudian Next Nah Nah Bagaimana Penelitian Ini Kami Lakukan Jadi Ada Tiga Tahap Penelitian Yang Kami Lakukan Yang Pertama Kami Mengembangkan Instrumen Yang Didasarkan Pada Karakteristik Blended Librarian Dari Bell And Shane Tadi Bahwa Ada Enam Sebetulnya Karakteristik Tadi Kami Kembangkan Menjadi Questionnaire Angket Menjadi Sepuluh Pertanyaan Kemudian Angket Tersebut Kami Sebarkan Melalui Super Online Yang Dikirimkan Melalui Google Form Disebarakan Pada 50 Pustakaun PTKIN Memang Belum Semuanya Dan Pengolahan Data Dilakukan Menggunakan Aplikasi SPSS Dan Dianalisis Secara Deskriptif Di dalam Tablet Ini Kurang Lebih Angket Kami Next Next Oke Next Ada pun Temuan Hasil Penelitian Ini Next Ini Ada Data Demografi Data Demografi Yang Terdiri Dari Gender Bahwa Memang Responden Kami Itu Ada Kebanyakan Perempuan 51% Dan 41% Adalah Laki-laki Asal Responden Ini Berasal Dari Sembilan Perguruan Tinggi Di Lingkungan PTKIN Dan Yang Terbanyak Responden Adalah Dari Min Jakarta Dan Yang Paling Sedikit Adalah Dari Min Malam Kemudian Berdasarkan Jinjang Jabatan Responden Kebanyakan Memiliki Jabatan Gustafuan Madia Sebanyak 23 Orang Dan Hanya Ada Dua Orang Gustafuan Terampil Sisanya Adalah Gustafuan Pertama Dan Masing-masing Jadi Ini Adalah Temuan Hasil Ketelitian Yang Terkait Dengan Peran Blended Library Yang Dari Hitungan Perguruan Tinggi Islam Negeri Jadi Berdasarkan Karakteristik Blended Library Yang Kami Adopsi Tadi Tadi Diajukan 10 Pertanyaan Dengan Pertanyaan Berskala 1 Sampai 5 Untuk Mengukur Jawaban Responden Dan Diketahui Bahwa Dari 10 Pertanyaan Itu Rata-rata Jawaban Responden Bervariasi Berkisar 3 67 Hingga 43 Jadi Setelah Dicarikin Dari Sini Maka Keseluruhan Jawaban Tersebut Diketahui Rata-ratanya Adalah 33 9 Dengan Demikian Bahwa Resume Kesimpulan Hasil Pertanyaan Ini Pustaka PTKIN Belum Mampu Berperan Maksimal Sebagai Blended Librarian Baik dalam Menginisiasi Penerapan Teknologi Maupun Dalam Hal Kegiatan Riset Dan Produksi Pengetahuan Jadi Konflusi Ini Sekaligus Menjadi Tantangan Bagi Kita Pustaka Akademik Ini Bahwa Ternyata Terutama Di lingkungan PTKIN Kita Belum Mampu Berperan Sebagai Blended Librarian Kita Belum Berkemampuan Teknologi Yang Cukup Kemudian Kita Juga Belum Mampu Membangun Kolaborasi Maksimal Dalam Kepada Dosen Dan Belum Mampu Merancang Desain Kurikulum Kedalam Pembelajaran Dan Ini Sangat Sangat Penting Saya Kira Jadi Kesimpulan Ini Jika Tantangan Ini Jika Mampu Kita Lakukan Kedepan Pustaka Akademik Akan Menjadi Luar Biasa Akan Diapresiasi Oleh Lingkungan Universitas Yang Akan Mendukung Keberhasilan Dan Kesuksesan Kegiatan Akademik Dan Akan Mendukung Kisi Universitas Terima kasih Wa'alaikah Assalamualaikum Wa'alaikah Terima 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 Terima